Intro Marhaban, Ana Rahmat, Syurutubili Koik Hai, saya Rahmat, senang bertemu dengan anda Ya, hari ini kita akan mempelajari bahasa Arab Pada video sebelumnya kita telah membahas Fa'il atau subjek yang mengerjakan sebuah pekerjaan dan juga maf'ulumbi, objek yang dikenakan atau atasnya pekerjaan Setelah kita memahami kata Fa'il dan maf'ulumbi Kita akan memahami beberapa timbangan atau wajan daripada Fa'il dan maf'ulumbi Agar lebih paham, saya akan memberikan contoh berikut ini Koto'al Gula Muzahara Pemuda tersebut memotong mawar itu Setelah anda memahami contoh tersebut Berikut ini akan saya jelaskan tentang Fa'il dan maf'ulumbi Pertama, bahwa setiap Fa'il dan maf'ulumbi selalu berbentuk isim atau kata benda Jadi, maf'ulumbi atau fa'il bukan berbentuk fi'il atau kata kerja maupun huruf Apabila kembali kita melihat contoh, maka kita akan menemukan kata Al-Gulam yang menunjukkan kepada seseorang Sedangkan Al-Zahara yang menunjukkan kepada nama tumbuhan Kedua, Fa'il adalah kata benda yang disandarkan atasnya pekerjaan atau lebih tepatnya yang melakukan pekerjaan Pada contoh, kita mengetahui kata Qoto'a atau memotong adalah kata kerja Lalu, siapakah yang mengerjakannya? Dalam contoh kaliman ini, dijelaskan bahwa yang mengerjakan adalah Al-Gulam Maka Al-Gulam disebut dengan Fa'il yang mengerjakan pekerjaan Ketiga, bahwa maf'ulumbi adalah sebuah objek yang dikenakan atasnya sebuah pekerjaan Seperti pada contoh, kita mengetahui bahwa fi'il adalah Qoto'a Sedangkan Fa'il adalah Al-Gulam Maka timbulah pertanyaan Mara lari Qoto'a Al-Gulam Apa yang dipotong oleh pemuda tersebut? Maka dijawab dalam contoh adalah Al-Wardata Maka Al-Wardata disebut dengan maf'ulumbi atau objek Keempat, Fa'il selalu berakhiran marfu Atau bertanda doma Apabila kita kembali melihat pada contoh Qoto'a Al-Gulamu Al-Wardata Maka kata Al-Gulamu berakhiran doma Maka Al-Gulam disebut dengan Fa'il Kelima, maf'ulumbi selalu berakhiran nasab Atau lebih tepatnya bertanda fadha Pada contoh Qoto'a Al-Gulamu Al-Wardata Maka kata Al-Wardata berakhiran fadha Disebut dengan maf'ulumbi Itulah 5 timbangan antara Fa'il dan maf'ulumbi Bagaimana? Ini sangat mudah bukan? Apabila Anda memiliki komentar atau pertanyaan Silahkan tuliskan di kolom komentar Dan jangan lupa berlangganan Dan bagikan video ini jika memberikan manfaat bagi yang lain Terima kasih telah menonton!